Oke Jadi setiap malam tuh nangis mulu Gimana? Saya kan men, saya ini sama istri ketergantungan banget di bidang cupang ya Iya Sangat ketergantungan Akhirnya saya jatuh lah disitu ya Sampai, terus cashflow kurang bagus ya Akhirnya, mutusin untuk hidrah Karena saya udah lumayan hanggup lagi Saya jual rumah, saya jual mobil Abis dong, bener-bener abis Karena saya kebetulan masih abis saya jatuh Saya udah gak ada apa-apa lagi, saya numpang Oke sahabat merah putih channel, kembali bersama Bobi Sun Youtuber paling keren seluruh Nusantara, ditemani oleh Oke kali ini kita bersama dengan Ivan Ivan Plastik, Ivan GBI, Ivan Cupang, sekarang Ivan Parrot Iya kan? Nah kita kepengen denger nih Ivan itu kan terkenal sebagai pengusaha Cupang yang sukses Iya kan? Kalau dia postingan ya setiap hari itu Dagang online di e-commerce Sehari itu bisa ratusan transaksi Jangan lupa makan sebelum nonton Samin rajanya makanan murah dan enak Halal Ya, ratusan transaksi gitu loh Nah, orang kan taunya Oh Ivan itu sukses gitu loh Gak tau, waktu itu pernah Bukan jatuh ya, kejeblos kali ya Iya, kejeblos Bukan cuma jatuh ya Pan Abis Abis-abisan ya Jadi, ceritanya dulu gimana Pan? Dulu lu katanya orang kaya ya Pan? Bukan, bukan Dari awal nih ya Iya Tapi gak apa-apa ya, durasi agak Gak apa-apa ya, durasi gak apa-apa Awalnya itu kan kita sama lah Namanya anak lulus kuliahan Oh, lu lulusan luar negeri ya Pan? Belum, belum Oh, belum, dua Tama masih di BINUS Terus lepas kampus, kita cari kerja Dapetlah di Kundingan tuh Dapet di Kundingan di Temerbangan, Taiwan Samping KPK lah dulu dah Samping deret Nah, setelah itu Gue kan kerja 3 bulan Jadi keuangan finance gitu kan Terus temen-temen tuh Temen-temen kantor Ngomong, ayo Pan kita kerbang Ke Amerika, dia bilang gitu Jadi tukang cuci Kaca, kaca Gajinya gede katanya Lu dari kerja finance, kantoran Disuruh ke Amerika jadi tukang cuci kaca Iya, awalnya begitu Dorang namanya Lydia Chandra sama Riyandi Orang masih ada Nah, terus Mereka ngobrol-ngobrol, ayo Pan Saya anggapnya serius banget Karena saya dianggapnya serius banget Terus saya bilang dong resign Oh bos Bilang juga ke orang tua Saya pengen perbang ke Australia Akhirnya ke Australia, milinya bukan Amerika Pada saat saya sudah ngomong resign Saya sudah ngajuin visa Mereka banyak-banyak Bongo Oh, ternyata bercandaan ya? Bercanda Akhirnya saya sudah keluar Akhirnya saya terbang sendiri tuh Ke Sydney Wah, bang kayak gitu Jadi lu komporin Gataunya lu sendiri kalau pergi gitu Gak pergi dia Itu sudah punya pacar atau Belum, belum Apaan? Terus masih jomblo ya? Eh, pacar ada Cuma pacar-pacar SMA lah gitu Oh, gitu Iya Nah, terus Belum yang istri lah Akhirnya saya ke Australia Saya kerja di situ Kumpulin uang Jadi dari pagi Sampai subuh ke pagi lagi Satu minggu mungkin bisa 80 jam Satu minggu 80 jam? Kerja Karena ada build job Karena kan kita dibayar per jam Nah, terus Akhirnya Pulang tuh ke Indonesia Nah, udah kumpulin duit Berapa lama dapetnya Australia? Kurang lebih 3 3 tahun? Kurang lebih 3 tahun? Iya, 3 tahun Hidupnya no life No life Bangun tidur, kerja Bangun tidur, kerja Gitu-gitu kan Beli tuh rumah di Serpong Oh, kebeli rumah Kerja 3 tahun Belum lunas ya? KPR Tapi bisa kebeli rumah Walaupun KPR KPR Pulang ke Indonesia Saya bingung nih Mau kerja apa Akhirnya saya mutusin main plastik Kenapa lu pulang gitu? Karena Visa habis? Enggak, enggak Visa saya masih 2 tahun lagi Saya kangen sama orang tua Oke Jadi setiap malam Nangis mulu Nangis mulu Kalau di rumah dekat-dekat nih Cuk-cuk aja Oh, cuman kalau pakai itu jauh ya? Jauh, itu terasa Sedih kan Uang-uang banyak Tapi Jauh gitu kan Pakai pulang Bumlah kerjaan Maka plastik Oh, darur ulang plastik Darur ulang Modalnya Ada modal dikit kan Uang dari bawa pulang Pakai kurang Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda Hanya di Pet Station BSD City Karena kurang Akhirnya Anggunin lah Rumah Ya, buat modal kerja Berjalan-berjalan yang waktu Ya, akhirnya Kurang berjalan dengan baik lah Dari hal apapun dah Misalkan Contohnya dari Segi Yang paling parah sih Kejujuran klien deh Itu yang paling susah dicari Di daur ulang itu ya Kecuali kita Fabrik ke atas nih Tapi kita kan Yang bawah Bagian yang ngumpulin Dari Door to door itu Dari pengepul Ke pengepul Jadi mereka Banyak Gak, semuanya Tapi banyak yang kurang jujur Menjem duit Menjem duit Menjem duit Gak di Bari-balik jen Karena Orang bertanya Kenapa sih Lu harus kasih uang Sedangkan Gak ini aja Gak kayak Misalkan Ada barang Ada duit Gak bisa Karena permintaan Bahan baku itu Besar Dan Yang punya bahan baku itu Orang-orang itu aja Akhirnya Akhirnya saya jatuh lah Disitu Terus cash flow kurang bagus Karena akhirnya Mutusin untuk Karena saya udah Lumayan Gak sanggup lagi Saya jual rumah Saya jual mobil Abis Benar-benar abis Itu jual rumah Buat nutup utang Gitu Iya Karena kan gini Kita menjemah modal kerja Terus kita menjemah Kasih orang Akhirnya orang pada Nggak bayar Akhirnya modal kerja Plus bunga-bunganya Kita yang bayar Akhirnya Saya berpikir Udah lah Daripada stress-stress Begini terus Gak bahagia Ya udah Saya jual aja Semuanya Saya bangkit dari awal Tapi Rumah Mobil Bagaimana jual ya Karena di showroom Mereka akan terima Tapi begitu Kita mau jual rumah Mereka akan terima Tapi begitu kita mau jual rumah kan tak Banyak yang nyanggul sih November 2017 Saya mutusin untuk berhenti Gak sama istri Mereka Udah married itu Udah udah Mau berhentiin Nah terus Di dua Tapi akak saya lahir Di Januari 2018 Awal Nah Itu belum jual rumahnya Belum kejual Masih utangnya Masih jalan terus Masih jalan Tapi Saya ketolong Sama Pakak saya Yang mungkin Mau talangin dulu Sesebentara Orang tua bentuk lang Ngetah Kalau udah laku Baru kita jual Di pas alat saya lahir Saya tuh Gak punya duit Jadi gak punya duit Uang Kayaknya tinggal 2 juta Sesarnya 30 juta Sesarnya 30 juta Iya Uangnya tinggal 2 juta Pikir-pikir Udah lah Gak mau Ngebebanin orang lagi Kebetulan Saya masih ada kartu kredit Mereka gede Saya gesek Saya bisa beli cucilan Akhirnya Selang demi selang Saya kejualan Saya di sekolah bumi Mau tenang ikan Di situ Sekolah bumi Mau tenang ikan apa? Cupang Oh langsung cupang Iya Karena memang kan keahlian saya Tinggal di situ kan Saya sambil Ambil hobi kan sebelumnya Akhirnya Gak jadi Karena di rumah Jualan pelet Sama serokan Lumayan Gak bagus man Ada Untung misalkan Satu bulan 500 ribu 700 ribu Karena saya kebetulan Masih Abis saya jatuh Sudah gak ada apa-apa lagi Saya numpang Saya itu kan udah gak ada Beban terlalu banyak Tapi beban hati doang Akhirnya anak saya lahir Anak saya lahir Terus selang itu baru kejual Rumah Kejual rumah Tapi jual apa sih Jual pengurah lah Namanya orang BU kan Setelah itu jual pengurah Akhirnya tutup-tutupin semua hutang itu Hutang yang Ketutup hutang ya Hutang Tutup semua Akhirnya Bangkit dari awal lagi Itu start Akhirnya saya masuk ke Ivan plastik Gitu Itu dari yang plastik ya tuh Yang bangkrut tuh Iya Kebakannya saya Ivan plastik Ivan plastik Nah lalu dari situ Baru masuk ke cupang Cupang Baru serius fokus banget 100% untuk Ternak 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 Gak Cuman belum ada Masih di rumah Kayak Jalan ke rumah-rumah orang tuh Saya sama tuh Solitaire tuh Masih kayak gitu-gitu Masih Masih 20 15 30 Ternak di steropom Gitu-gitu aja sih Itu tahun berapa tuh Mulai terak gitu Itu kan Itu kan Dari main Plastik Udah iseng-iseng Udah iseng Tapi sebagai hobi Hobi Mau usaha Jualan pun ada Kasih keinginan sampingan Tapi Kurang bagus Karena kita gak fokus Waktunya jadi Kurang bales ceritanya lama Jarang foto Jadi agak kurang lah Trustnya ke kita Nah lalu mulai Mulai Braiding cupang Habis itu Terus abis Udah berjalan Oke Di saksesoris Buka peternakan Karena kita berpikir Kalau aksesoris jalan Kayak dari Awal Makanan Burayak Sampai perawatan Sampai kiriman Kan ada Sudah Dapatkan kebutuhan Anabul kesayangan Anda Di Aiko Pet Shop Sampai perawatan Sampai perawatan Sampai perawatan Sampai perawatan Sampai perawatan Itu kan lengkap semua Saya ada Tapi kenapa saya gak Totalin aja Disitu kan Akhirnya saya totalin Saya bangun farm Tapi bangun farm juga sama Mesti nguruk dulu Kena banjir Diuruk lagi Kena banjir Bukannya gitu-gitulah Masih Gak ada yang Mulus lah Tapi Segala Masalah Ada Jadi selalu udah jalan Gak pernah dibawa Stress Jadi selalu udah jalan Kebanggiran lah Apalah Nah akhirnya Settle kayak sekarang Malah makin bagus Kadangkala Karena kehadiran farm Tambak gede tuh Buset Lu suara kenceng amat ya Galai Makin kenceng lah Ininya Kejualannya Jadi Kedua Jadi farm Ada sesuatu Nyatu Kemudian saya kan Ada beli tanah Tadi gue satu Di sampingnya Saya mau bikin Kayak Apa ya Surum Surum Cepang Busik banget Nanti masuk Mic ini Masuk Masuk Surum Tapi Saya juga bingung nih Mau diterusin Apa enggak Surumnya Karena udah ada yang punya Apa saya bikin Spam lagi aja Di luas Masih 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 Tanya Masih Pertimbangan Nah akhirnya Masuklah ke Parrot sekarang Udah dari Jopang Kalau lu masuk ke Parrot Tapi Parrot itu kan Awalnya buat hobi Ya Pak Ini saya ada dua Pertama sih Hobi-hobian Terus saya kan Kenapa saya mikirin Pengen Usahanya Itu jujur ya Ada dua Dua faktor Pertama Saya kan main Saya ini Sama istri Ketergantungan banget Di bidang Cupang Sangat ketergantungan Bukan ikan global Jadi Hanya cupang Hanya cupang Jadi sangat Ketergantungan banget Tapi So far sih Masih lancar Cuman kan saya Takut Seperti nasib saya yang dulu Dan mungkin Lagi lancar Tiba-tiba bisa Blek Makanya Saya pikir Butuh jangkar Satu lagi Jadi gini Kalau orang sukses bilang Jangan taruh telur Di keranjang yang sama Nah Ivan ini Udah berpikir Wah gue ini memang Sekarang sukses nih Ya kan Takut Udah punya rencana panjang Gitu ya Jadi jangan sampai Udah jeblos dulu Baru kita mikir Mau usaha apa Jadi dia mikir Dia mesti punya keranjang yang lain Apa gitu loh Baru main parrot Betul Ya kan Kepikiran buat tenang parrot Iya Jadi Itu alasannya Terus Alasan kedua itu Segini Ini tuh Serang jujur Hobi yang Saya bisa jalanin sama istri saya kan Parrot Istri ku Kurang hobi Sama ikan Tapi sama Burung ini Nyatu Kenapa cewek suka burung Ya gak tahu Mungkin mana ada kuadratnya Ya kalau mesti ditanya tuh Mesti itu ditanya Kenapa sih suka burung Burungnya gede-gede lagi Sukanya Oh burung gede belum punya Macau belum punya Coming soon Baru yang medium-medium Medium-medium Iya Nah lalu Yang kedua Jadi saya berpikir gini ya Kalau saya nanti Esok hari saya meninggal Meninggal Istri saya gak akan Bisa meneruskan farm Gak bisa ya Kan gak ngerti ya Gak ngerti Dan gak ngikutin dari awal Karena saya kan main ikan Sebelum saya nikah sama dia Jadi Kalau misalkan Saya meninggal hari esok Terus Dia tahu Hobi parrot Dia pengen masih bisa survive Nah Itu yang saya Coba pikirin juga Nah cuman Betulnya pas banget Dari nol nih Ngerangkak Kemarin ternak Terus dapet telur Ya baru mulai Langsung berani beli gitu Lu berani langsung invest ya Beli indukan berapa Tiga pasang ya Sepasangnya lumayan tuh Tiga puluh juta ya Dapatkan kebutuhan Untuk anak bulu Kesayangan anda Hanya di High Pet Pet Shop Kelapa Gading 100 juta lah Ya Lebih semuanya Mungkin aksesori Segala macam Untuk upgrade nya Itu karena berani Karena kebetulan Jujur Pemain ikan itu Lancar Di tahun ini Oh lagi Banyak kangkau Ya jujur Pikir udah Selon aja Luber-luberan Kalau gitu ngomong Tapi kan kita berpikir Nggak mungkin kita foya-foyain Covid juga Kalihin lagi Yang mungkin kita suka Makanya kita beli pasangan Update Nah baru beli Orang lain nunggu Sampai setahun dua tahun Belum bertelur Van Lu Tangan lu emas Sepetan bini yang emas ya Itu rejeki kali Rejeki ya Jadi begitu baru beli Langsung kawin ya Enggak Enggak Begitu Tapi langsung kawin dulu Kalian butuh proses Itu kan cukup sebentar Van Gue liat baru beli Besoknya liat postingan Lagi kawin Besoknya udah bertelur Iya kan Dua bulan Iya dua bulan Waktu yang cukup cepat Lu ya Lu sekarang baru beli nih Sepasang Lu beli dengan resiko Ini burung sampah Maksudnya buangan orang Kalau udah produksi Pasti dia nggak mau jual Itu dong Nah Toto lu beli Betelur tempat Eh kawin Kawin langsung betelur Betelur langsung dapat tujuh Iya Dari berapa induk kan tujuh? Dua Dua Pasang Iya Iya Nah netes Enam Tujuh telur Enam netes Enam netes Satu mati di dalam Satu mati di dalam Tiga lagi mati di luar Mati di luar Salahan kita Ya karena belum ada Belum ada itu ya Belum pengalaman Iya Buset itu GPS apa gantungan kunci GPS Gede banget Ya jadi Baru mulai udah langsung Nelor dan sudah menghasilkan Udah sih Ya cuman belum banyak modal ya Cuman jadi semangat Nah itu pertama yang kita tangkap dari Ngomongan bersama Ivan ini ya Pertama kalau Mesti gigi ya pan ya Tekun Lalu walaupun jatuh ya Tetap mesti belajar bangkit Nah Ivan ini kenapa bisa dapat rejeki Ya kan terlalu direjekin Karena dia mikirin dia punya utang Ya Banyak orang yang istilahnya jeblos ya Karena utang ya Dia berpikir Gue jeblos Jadi gue gak perlu bayar utang Nah karena Dia berpikir Gak perlu bayar utang Tuhan bilang Karena lu gak mau bayar utang Gue gak kasih lu rejeki Nah tapi Ivan Selalu mikir Aduh gue punya utang Gue punya utang gitu ya Hasil kerja jiripanya Tiga tahun sampai tiap malam Keluarnya mata Itu kebuang begitu aja kan Iya dong Tujuh tahun kan Tentara tiga tahun Jadi kerja Bangung usahanya Empat tahunan Terus habis Nah itu Tujuh tahun kerja ya Jadi tetep Ivan mikirin Nah dikasih jalan Cupang Iya Udah Cupang udah jalan Dia lagi sukses-suksesnya Dia bukannya mikir Ah gue udah sukses Tapi dia mikir Kalau gue gak Besok Kejadian gue mati Atau misalnya Cupang itu Ternyata udah gak nge-trend lagi Nah gue mesti punya usaha lain Gitu loh Iya dong Jangan sampai kita sudah jatuh Baru kita mikir Kita perlu usaha apa Kita mesti mikir Sebelum kita jatuh Lagi kita jaya-jaya Lagi kita nyaman-nyaman Kita mesti sadar Kita udah nyaman nih Ya kita gak boleh nyaman Nah untung Tapi kayak begini ya Ini Ivan ini bagusnya apa Hobi Ya Jadi duit Ya Buat temen-temen Misalnya yang punya hobi ya Jadi duit Senggaknya buat nutupin hobinya Tapi lebih bagus seperti Ivan Sudah hobi tersalurkan Biaya hobi tertutupi Dapet duit pula buat Income ya Iya Ya sekarang mungkin income kedua ya Siapa tau berapa tahun lagi Jadi income Income kedua sih Pentoalan juga Belum jalan sih Udah lumayan Ivan Ini lu sekarang gini ya Dalam waktu berapa bulan Main Burung ini udah Bisa menghasilkan Itu upgrade itu gak susah Gak gampang loh Iya Gak gampang Kecuali lumayan misalnya Valek Sun Conor Mungkin lebih gampang Tapi upgrade itu gak gampang Udah mudahan sih Tahun 2021 Ada perlaringan 30% peret 70% dikan Nanti mungkin Udah imbang 50-50 Dulu gue begitu Ivan Dulu gue toko pet shop Lalu gue punya media Anjingkita.com Iya kan Yang Anjingkita.com ini Untuk support Pet shop Ternyata Anjingkita.com Pernama lebih Pet shop loh Iya Nah ya kan Nah udah Anjingkita.com udah oke ya Dateng Putra Ngajakin bikin Youtube Gue pikir Memang kayaknya Website udah mulai turun ya Iya Nah Putra masuk Kita bikin ke Youtube Kita keliling-keliling Pet shop ikut naik juga Oh naik lagi Iya Nah memang sekarang Anjingkita.com masih ada Cuman Agak nurun Agak nurun Cuman udah tertutupi sama Youtube Bahkan lebih Iya Gitu loh ya Jadi kayak saling berkaitan lah Semuanya Iya Iya buat temen-temen Semoga vlog bersama eventnya Dan manfaatnya ya Termotivasi Jangan cuman termotivasi Tapi mesti melakukan juga ya Mesti ada duit Ada apa? Duit Duit mana? Bukan duit Fulus Bukan hulus Tapi duit Duit D-O-I-T Doit Lakukan Iya lakukan Oke bye 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 Kisbah Kisbah Kisbahnya mesti pener-penergin Di Salomos yang Bye